Merasa ada hal menarik dalam pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka dengan selfie Ananda Pekan Depan. Para tamu undangan akan dibawa dengan becak. Selain itu para awak media juga akan disiapkan seragam khusus untuk peliputan. Informasi terkini atau selengkapnya kita akan bergabung dengan Putri Nurul Ilmi dari Solo, Jawa Tengah. Putri sejauh ini persiapan becak yang akan digunakan sebagai media transportasi nanti dalam pernikahan Gibran dan selfie. Bagaimana persiapannya? Wahyu, pada pernikahan putra pertama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka dengan selfie Ananda, becak akan digunakan dalam mengangkut para undangan dari dua lokasi parkir, yakni yang berada di lapangan sumber dan lapangan Banyu Anyar yang bergarak sekitar 1 km menuju ke gedung resepsi yang berada di gedung Sabah Buana. Ada sekitar 200 unit becak yang disewa oleh Gibran dan juga selfie dari 19 pangkalan becak yang ada di kota Solo. Nantinya ke 200 unit pengemudi becak ini akan dibayar sekitar 200 ribu dan akan menggunakan pakaian khas kota Solo, yakni Seragam Lurik serta juga Blankon. Ke 200 unit 200 pengemudi ini juga akan berlokasi di lapangan Banyu Anyar dan juga lapangan sumber. Pakaian penggunaan dari becak sendiri dipilih karena becak merupakan kendaraan khas kota Solo dan juga ramah lingkungan. Salah seorang pengemudi becak, Yanni Sardi Ahmad, mengatakan kesenangannya karena bisa ikut berpartisipasi dalam pernikahan selfie dan Gibran dan mengatakan akan mempersiapkan becaknya sebaik mungkin. Berikut kutipan wawancara kami dengan Sardi Ahmad, salah seorang pengemudi yang akan ikut berpartisipasi dalam pernikahan selfie dan Gibran. Dari pembangkang tidak menyediakan untuk perbaikan atau untuk pengecekan dan sebagainya. Kita akan tetap menghadapkan bahwa becak itu tetap becak yang bagus atau yang baik. Maksud saya, komplit, tidak mengecewakan hati penumpang nanti. Wahyu, ya Putri sementara untuk media atau wartawan yang nanti akan meliput acara resepsi Gibran dan selfie, bagaimana persiapannya? Kabarnya juga ada persiapan khusus dengan baju dan lain-lain khusus untuk wartawan. Ya Wahyu, kalau tadi mengenai becak untuk para tamu, ini ada seragam batik khusus yang diberikan kepada para awak media. Para awak media yang akan meliput di kawasan gedung Sabah Buwana ini diberikan seragam batik oleh Gibran dan selfie. Ada sekitar 200 buah seragam yang diberikan kepada para awak media, baik cetak, elektronik maupun online. Dan seragam batik yang bermotif parang dengan warna coklat ini sudah dibagikan kepada para awak media sejak tanggal 30 Mei 2015 lalu di kantor media center pernikahan selfie dan Gibran yang berada di Jalan Legend Suprapto nomor 93, tidak jauh dari gedung Sabah Buwana. Nantinya para awak media ini akan memakai seragam batik saat berada di lokasi gedung pernikahan, yakni di gedung Sabah Buwana atau ring 1 dari pernikahan resepsi dari selfie dan Gibran berlangsung. Tidak hanya penggunaan seragam batik juga, tapi para awak media juga akan menggunakan ID card atau tanda pengenal saat berada di kawasan gedung Sabah Buwana. Ini dikarenakan agar para awak media saat meliput terlihat lapi dan juga lebih terkoordinir. Wahyu. Pemirsa di setiap akhir pekan, redaksi Jurnal Pagi menghadirkan berita satu view mengulas mengenai isu-isu terhangat sepanjang sepekan terakhir dari sudut pandang media masa nasional. Kita akan membahas mengenai islah sementara Partai Golkar, Ijasa Palsu Pejabat dan juga Bentrok TNI Angkatan Udara dan Kopassus. Ini merupakan pilihan isu redaksi Jurnal Pagi dan kini telah hadir Wakil Pimpinan Redaksi Indopos Volber Sialagan. Selamat pagi, Bang Volber kita lihat di sini, kalau kita lihat sudut pandang dari islah sendiri ya. Islah sendiri menimbulkan ekses ya atau polemik baru begitu terkait siapa yang akan mendaftarkan dari pimpinan daerah begitu pandangan pilkada 2015. Ya sebenarnya Partai Golkar ini sebenarnya sedang dikejar oleh waktu. Karena di satu sisi mereka harus menyelesaikan konflik internal mereka, dualisme kepengurusan. Tapi di sisi lain mereka juga harus dikejar waktu untuk mengikuti pilkada yang akan segera beri depan mata. Nah, dualisme kepengurusan ini harus segera diselesaikan karena KPU tidak mau ikut larut dalam konflik itu. Sementara KPU sendiri hanya berdasar pada SK Kementerian Hukum dan Ham yang paling terakhir. Artinya Kubu Agung Lasono begitu ya dari SK Kementerian Hukum dan Ham tersebut begitu. Tapi yang menjadi masalah adalah putusan PT UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah membatalkan SK dari Kementerian Hukum itu. Artinya Kementerian Hukum harus membuat SK baru. Apakah nanti SKnya memilih Ical, Kubu Ical atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang pasti bula panas ada di Kementerian Hukum dan Ham. Artinya ketika nanti dinamikanya akan seperti apa? Mungkinkah akan terjadi lagi kisru seperti yang sebelumnya begitu? Ataukah masing-masing pihak akan legowo begitu? Kalau melihat eskalasi terakhir sepertinya emang dua pihak sepertinya akan memanas lagi. Kemarin sudah islah di rumahnya Wapres, sudah ada islah, ada empat poin yang saya kira cukup bagus ya, satu sampai tiga. Hanya yang nomor empat itu yang mungkin masih menjadi masalah ketika siapa yang nanti berhak menandatangani pencalonan kepala daerah itu adalah yang disetujui oleh KPU. Ini yang menjadi masalah. Dan masalah itulah yang kemudian menjadi membesar ketika PT UN ternyata membatalkan SK Kementerian Hukum dan Ham. Itu artinya adalah masih ada masalah lagi yang harus diselesaikan. Sementara Kubu Ical sendiri mengatakan jika ada putusannya sudah keluar artinya dia yang sah. Kan begitu? Nah, di sisi lain, Kubu dari Agung masih mengatakan bahwa kita yang terakhir memegang SK Kementerian Hukuman. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa yang paling berat. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, disinilah peran dari Kementerian Hukum, Menteri, maksudnya Menteri Hukum dan Ham sebagai, apa ya, tanda kutip itu Bapak Asuhnya para partai-partai. Artinya, akankah dimunculkan kembali begitu ya, kalau memang masing-masing pihak ini legowo, ini musyawarah nasional begitu ya, terkait satu kepemimpinan begitu yang akan diusung. Artinya nanti hanya ada satu pintu untuk memilih dari pimpinan daerah. Ya, susah juga sebenarnya ya. Maksudnya seharusnya seperti itu. Seharusnya mereka, sebenarnya dalam poin pertama sudah ada dalam perjanjian itu bahwa mengutamakan kepentingan partai, khususnya nanti menjelang Pilkada Serentak 2015 ini. Tapi yang menjadi masalah adalah, belum ada satu figur yang bisa membuat kedua kubu ini nurut. Meskipun Pak Jekah kemarin. Sebenarnya sudah ada jisub kalah, tapi buktinya Ical mengatakan, isilah kita batalkan karena ada PT UN. Aku ngelaksana mengatakan, isilah kita batalkan karena kubu Ical tidak mau menandatangani, tidak mau memberi akses kepada mereka untuk menandatangani siapa yang nanti menandatangani pimpinan daerah. Pimpinan yang diusung oleh partai. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin bagaimana ini kan bermuara juga ke Kemenkumham begitu. Akankah mungkin Kemenkumham akan begitu tegas tanpa ada konflik kepentingan di dalamnya? Saya melihat begini, justru sini yang dalam pikiran saya adalah yang bikin kisuh ini sebenarnya pertama internet mereka sendiri, yang kedua yang memperparah adalah Menteri Hukum dan HAM sendiri. Ya mungkin orang publik menduga bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar di belakang Menteri dan SK itu ya. Karena coba bayangkan aja, ketika ada konflik, tidak lama kemudian Menteri langsung bikin SK, mengesahkan kubu Agung Laksana. Sobat bayangkan. Padahal untuk sebuah partai yang besar dengan kepentingan yang sangat besar, dia dengan sangat mudah sekali membuat SK mengakui kepengurusan Agung Laksana dan tidak mengakui kepengurusan Ical. Padahal semestinya kan dia harus turun dulu, melihat faktanya bagaimana. Dia berusaha mendamaikan dulu, dia sekuat tenaga mendamaikan kedua kubu, lalu kemudian setelah proses itu lama dan ada berbagai cara yang sudah dilakukan dan ternyata masih baru dia membuat sikapkan seperti itu mestinya kan. Tapi ini tidak, dia belum melakukan apa-apa untuk mendamaikan kedua kubu, itu artinya dua kubu sudah panas, dia sudah mengambil posisi di antara dua pihak ini. Saya kira ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya adalah tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM untuk memperbaiki lagi kondisi partai ini. Jadi meskipun dia bukan orang Golkar, tapi untuk menepis dugaan-dugaan bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar. Karena orang tahu kalau Golkar bermasalah, siapa yang untung? Golkar adalah oposisi. Keadaan terburuknya akan seperti apa ya? Mungkin nanti akan juga ada dilematis dalam KPU nanti begitu memilih siapa yang kepengurusannya sah hingga ke daerah nanti? Pasti nanti tetap ada, dari Golkar pasti ada. Mungkin dari kubu Agung atau kubu, jadi pasti ada. Hanya kalau konflik ini tidak selesai, suara Golkar akan habis. Baik, ini kita lihat di rakikannya nanti ya, Mbak Fulbert. Nah ini kita beralih ke isu yang kedua, kita bahas mengenai bentrokan TNI AU dan judul Kopassus. Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah memang hanya karena senggol atau mungkin kesalahpahaman begitu ya, terjadi kemarin di tempat karaoke di Sukaharjo, Jawa Tengah? Sebenarnya kalau kasus yang di, sekebetulan saya lama di Solo. Kuliah saya di Solo masa, saya juga pernah tinggal di Solo lama. Konflik antara Kopassus dan Paskas itu, angkatan udara itu. Itu sebenarnya sudah lama, sejak sepuluh belasan tahun yang lalu sering terjadi. Ketika mereka bertempas sih berantem. Berupa pasan aja, lirik-lirik kan pasti berantem. Dan ini terjadi di hampir di semua tempat. Antara aparat TNI dengan TNI, TNI dengan Polri. Sebenarnya masalah ini adalah sebuah, harus diselesaikan oleh pemimpinan TNI saat ini dengan... Dendam lama yang sudah lama terpendam begitu? Bukan dendam sebenarnya, mereka tidak ada dendam antar individu, antar ini sebenarnya nggak ada. Ini masalah, apa ya, ini adalah sebuah kekesalan masing-masing anggota yang sudah lama. Pertama adalah masalah kesejahteraan. Jadi ketika dulu masih abri, TNI itu begitu sangat kuat. Memang mereka bisa, dalam berbagai faktor mereka bisa masuk. Dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dengan fungsinya, macam-macam mereka. Tapi ketika dipisah menjadi TNI saja dan kembali ke barat, disuruh profesional lagi, tidak boleh berpolitik, tidak boleh berbisnis, habislah semua. Nah, yang bermasalah di sini adalah level-level menengah ke bawah. Dengan gaji yang pas-pasan, tidak boleh sahabat sana, tidak boleh sahabat sini, begitu kan. Artinya ditambah dengan kecemburuan melihat sejawat mereka di Polri. Mereka melihat pangkatnya sama, tapi wah, beda banget nih kesejahteraannya. Artinya adalah kecemburuan, kemudian faktor-faktor yang sudah lama itu terjadi, itu membuat sedikit saja, sedikit saja ada pemicu, mereka akan marah. Sedikit saja, baik itu dari antara Amerika sendiri, dari orang lain, mereka akan marah. Kemudian di sisi lain adalah, Menteri Pertahanan kemarin mengatakan begini, dia menyediri Panglima TNI. Panglima TNI dikatakan dia terlalu sibuk, sehingga kurang dekat dengan anggotanya. Itulah yang terjadi di level kemandan. Tapi menjadi pertanyaan besar ya, apa yang terjadi di tempat hiburan malam, apakah mereka memang hanya sekedar melepaskan rasa stres, atau mungkin menjadi banking dari salah satu atau lokasi di tempat mereka bertikai, begitu itu pertanyaan yang mungkin. Ya, itu memang sudah bukan rahasia umum, bahwa penjaga-penjaga di banyak-banyak tempat hiburan malam, tempat bisnis sekalipun, termasuk bisnis pribadi pun, banyak yang dikawal, dijaga oleh anggota TNI. Itu adalah mungkin ya semacam, seperti semacam contohnya, kesambatan mereka untuk menambah setoran ke rumah, gitu. Baik, baik. Kira-kira seperti itu. Ini kita masih akan membahas perbincangan lain dengan topik lainnya di Bank Holber di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetaplah di Berita Satu View. Sampai jumpa di video selanjutnya.